Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Karla. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengumumkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT dibatalkan. Pengumuman pembatalan kenaikan UKT ini disampaikan Nadiem setelah menemui Presiden Jokowi siang kemarin. Pemerintah juga akan mengevaluasi ulang semua permintaan peningkatan UKT dari perguruan tinggi negeri. Nadiem kembali memastikan tahun ini tak akan ada mahasiswa yang terdampak kenaikan UKT. Selama beberapa hari ini kami telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder. Jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan-peningkatan UKT yang terjadi di BATN-BATN kita. Dan memang itu saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan. Jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor. Dan kami Kemendik Putri Stek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tapi itu pun untuk tahun berikutnya.